Dukungan untuk Erick Thohir dan Zainuddin Amali terus mengalir. Dukungan untuk Menteri Badan Usaha Melindekara BUMN RI, Erick Thohir sebagai Ketua PSSI dan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI. Zainuddin Amali menjadi Wakil Ketua PSSI terus mengalir. Erick Thohir telah mendaftar sebagai calon Ketua PSSI dan Zainuddin Amali menjadi Wakil Ketua PSSI untuk periode 2023-2027. Erick Thohir bakal bersaing dengan 4 kandidat lainnya untuk menjadi Ketua PSSI dan Zainuddin Amali bertarung dengan 9 calon lainnya sebagai Wakil Ketua PSSI. PSSI akan menggelar Kongres Luar Biasa KLB PSSI pada 16 Februari 2023 untuk mencari 1 Ketua PSSI, 2 Wakil Ketua PSSI, dan 12 anggota Komisi Eksekutif EXO PSSI menggantikan kepengurusan Mohamad Hiriawan. Erick Thohir mendapatkan dukungan dari selebritas hingga influencer yang berkecimpung di dunia sepak bola, antara lain Raffi Ahmad, Kaizang Pengarup, hingga Atta Lilintar. Selain itu, perpakilan Sriwijaya FC juga mendorong Erick Thohir. Hendri Zainuddin menyebut bahwa mantan Presiden Inter Milan tersebut diusung oleh 60 dari total 87 voters. Erick Thohir dan Zainuddin Amali bisa double job sebagai menteri jika ngantor di PSSI. Ketua Komite Pemilihan KP PSSI Amir Burhanuddin mengungkapkan bahwa Erick Thohir dan Zainuddin Amali masih bisa merangkap jabatan sebagai menteri jika terpilih sebagai ketua dan wakil ketua PSSI berada 2023-2027. Erick Thohir yang berstatus sebagai Menteri Badan Usaha Milit Negara BUMN RI, mendaftar sebagai calon ketua PSSI pada 15 Februari 2023. Sementara Zainuddin Amali yang menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI, maju ke kontestasi wakil ketua PSSI pada Senin 16 Januari 2023 atau pada hari terakhir pendaftaran. Amir menjelaskan bahwa dalam status PSSI tidak melarang seorang ketua, wakil ketua dan anggota Komite Eksekutif EXO PSSI berasal dari lembaga eksekutif, legislatif hingga anggota PSSI. Status PSSI 2019-45 tentang Komite Eksekutif Pasal 38 ayat 3 hanya menerangkan bahwa jajaran Komite Eksekutif EXO PSSI yang terdiri dari satu ketua, dua wakil ketua, dan dua belas anggota EXO PSSI harus berusia di atas 30 tahun dan aktif minimal selama 5 tahun dalam koridor sepak bola PSSI. Kurniawan Dwi Yulianto, ungkap praktek jual beli suara di KLB PSSI. Mantan striker Timnaus Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto mengungkapkan pengalamannya melihat praktek jual beli suara pada Kongres Luar Biasa KLB 2017. Pengalaman itu dialami Kurniawan Dwi Yulianto karena pada saat itu turut mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI setelah diusung oleh PS Kuartameda. Kurniawan menceritakan kisah ini ketika menjalani sesi wawancara dengan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Abraham Samad dalam senior bertajuk Speak Up. Petinggian persip benarkan dirinya dijalonkan jadi anggota EXO PSSI. Direktur PT Persibang Dung Bermartabat BBB, Teddy Cahyono, membenarkan bahwa dirinya salah satu yang didaftarkan untuk menjadi calon anggota EXO PSSI pada pengurusan periode mendatang. Pencalonan itu menurut Teddy Cahyono berasal dari dukungan dan aspirasi beberapa voters yang memiliki perhatian besar dalam mengembangan dan pertumbuhan industri sepak bola di tanah air. Saat ini, Teddy masih menjalani proses verifikasi daftar calon sementara yang meminta semua pihak untuk menunggu proses verifikasi. Namun, Teddy ingat menjelaskan lebih jauh jika benar menjadi anggota EXO PSSI untuk periode mendatang. Kongres luar biasa, KLB PSSI sendiri akan digelar pada 16 Februari 2023. Iwan Budianto minta komite pemilihan hapus namanya dari daftar calon wakil ketua PSSI. Iwan Budianto kini tengah merasa gusar. Pria yang karib dipanggil IB itu meminta komite pemilihan KP PSSI untuk menghapus namanya dari daftar calon wakil ketua PSSI untuk periode 2023-2027. Iwan Budianto bersama 19 orang lainnya masuk dalam bursa kontestasi wakil ketua PSSI berdasarkan rekapitulasi KP berselasa 17 Januari 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Iwan mengirimkan surat kepada KP pada selasa 17 Januari 2023. Pemegang saham mayoritas RMFC itu bahkan menggunakan huruf kapital dan dibolk alias pendebalan huruf memakai warna hitam sebagai pendegasan untuk menolak menjadi kandidat wakil ketua PSSI. Sebelumnya nama Iwan Budianto yang berstatus sebagai wakil ketua PSSI saat ini masuk dalam daftar wakil calon ketua PSSI yang kemungkinan dicalonkan oleh anggota PSSI. RMFC belum dapat pemain baru dengan pengalaman Liga 1. RMFC belum mendatangkan pemain dengan berpengalaman level Liga 1 pada bursa transfer tengah musim BRI Liga 1 2022-2023 ini. Singo Aidan justru mendapatkan rekomendasi mengontrak pemain dari Liga 2 dan Liga 3 Bayu Aji dan Kevin Armedia masing-masing dari NZR Sumber Sari dan PSMS Medan. Bicara mengenai pemain Liga 1 yang sempat menjalani komunikasi, pelatih RMFC, Khaferroka menyebut satu nama yaitu pemain Dewa United yang pernah ditanganinya di persegediri, Rizna Prahala Benta. Pemain yang bisa menjadi stopper dan gelendang bertahan itu merupakan mantan anak buah Khaferroka ketika menangan di persegediri pada musim lalu. Kondisi terkini Zalnando sudah mulai bisa berjalan. Beg saya Persib Bandung Zalnando sudah membaik. Pemain bernomber punggung 27 di Persib itu terlihat mulai berjalan meski pergerakannya masih harus hati-hati. Walau demikian, Zalnando masih membutuhkan waktu beberapa bulan untuk bisa benar-benar bisa kembali menjalani latihan bersama rekan rekannya di tim Persib maupun beraksi di kompetisi Liga 1 2022-2023. Namun, pemain kelahiran 25 Desember 1996 ini belum bisa memastikan berapa bulan lagi untuk bisa kembali tampil memperkuat Persib Bandung. Persibura layangkan somasi ke PSSI. Salah satu kontestan Liga 2 2022-2023, Persibura Jayapura melayangkan surat somasi kepada PSSI. Langkah ini dilakukan oleh manajemen tim berjulukan Mutiara Hitam atas keputusan PSSI yang memberhentikan kompetisi kasta kedua musim ini. Manajer Persibura Jayapura, Ian Madenas, mengatakan surat somasi ke PSSI telah dikirim ke Markas Federasi Sepak Gula Nasional yang berada di gedung GBK Arena Senayan, Jakarta. Adapun, surat somasi tersebut ditembuskan kepada Manpura Zainuddin Amali sebagai perwakilan pemerintah, kemudian Komisi 10 di PRRI sebagai mitra kerja PSSI, dan PT LIB FIFA sebagai Federasi Sepak Bola Dunia, dan AFC sebagai Federasi Sepak Bola Asia. Terima kasih telah menonton!